Warga dan teman-teman Golfrid dari Walhi Sumatra Utara ikut mengangkat peti jenajah untuk diantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Jenajah Golfrid dimakamkan di pemakaman keluarga tidak jauh dari rumah duka. Sebelum dimakamkan, jenajah terlebih dahulu disemayamkan di rumah duka. Selain warga sekitar, pelayat dari rekan seprofesi sebagai pengacara dan dari Walhi Sumut juga tampak hadir. Golfrid Siregar, anak bungsu dari empat bersaudara, meninggalkan istri dan seorang putrinya yang masih berusia dua tahun. Kematian Golfrid masih menjadi pertanyaan bagi pihak keluarga dan rekan kerjanya. Walhi Sumut menilai ada kejanggalan dari meninggalnya aktivis lingkungan ini. Tim Liputan, Kompas TV, Simalungun, Sumatra Utara